Halo Cancer, selamat datang di bacaan bulan Desember dan ini adalah bacaan yang lebih terinci. Cancer secara keseluruhan, ini generalnya itu terlihat bahwa situasinya adalah ada perubahan besar, bukan dari diri Cancer, tapi dari luar, dari eksternal yang membuat perubahan luar biasa dalam banyak segi kehidupan dari Cancer, dalam percintaan, dalam keluarga besar, bukan keluarga inti saja tetapi juga keluarga besar, sehingga ada beberapa yang harus berubah. Jadi dimulai dari tekanan dari luar atau perubahan besar di luar, apapun harus berpindah rumah, harus mengikuti suami atau istri keluar, apapun perubahan yang tiba-tiba dan tidak diduga itu terjadi, sehingga banyak hal harus berubah. Dan rasanya itu adalah sebagian diri Cancer itu seperti mati, jadi artinya tidak bisa dikembangkan lagi, tapi sebenarnya bukan mati, istilahnya tidak bisa melakukan kegiatan atau merasakan sesuatu yang seperti dengan yang lalu. Jadi semuanya serba berubah dan itu membawa kebingungan, membawa masalah, tetapi sebenarnya di ujung akhirnya adalah bagaimana Cancer menjadi merasa glamorous, merasa menang, merasa mampu menunjukkan kepada dunia, ini saya, saya yang mampu keluar dari masalah besar. Dan dengan adanya perubahan ini sendiri, sebenarnya itu proses besar dalam kehidupan Cancer. Tapi Cancer kemudian mampu memberikan contoh kepada orang, bahwa situasi tersebut itu bukan situasi yang menghukum Cancer. Ada sesuatu yang harus berubah, karena pada akhirnya Cancer bisa paham bahwa ini adalah perubahan untuk kearah kebaikan. Hanya kalau misalnya ini tidak terjadi perubahan, Cancer tidak akan pernah terpikir untuk berubah. Kita lihat kalau secara detail memang percintaan, keluarga mulai digerogoti, kemudian Cancer berusaha untuk bangkit, mereka-reka jalannya kemana sampai menemukan teman, teman membantu Cancer melewati satu masalah besar sampai menemukan diri Cancer sendiri. Teman tadi hanya menemani yang ternyata sangat valuable. Butuh waktu, tapi pada akhirnya Cancer paham bahwa ini adalah leap of faith. Jadi ada situasi yang kemudian seperti memaksa Cancer mengambil satu inisiatif, kemudian tidak menampik kesempatan yang muncul, langsung diambil, dan kemudian ini adalah ternyata adalah sarana buat Cancer untuk meningkatkan kebijakan, kebijaksanaan dari dalam diri sendiri. Dan Cancer ini sepertinya sudah dibentangkan jalannya, karena sebenarnya dirimu pasti aman. Ada guardian, ada yang menjaga dirimu bisa sukses sampai menjadi seperti saat ini. Jadi kalau dari keuangan, ada persimpangan, dan akhirnya karena ada tekanan, Cancer mengambil sesuatu yang lebih susah daripada yang biasanya diambil. Tapi justru kesukaran ini memberi kesempatan pada Cancer untuk bersinar. Itu yang terjadi. Kartu-kartu ini bicara seperti itu. Dalam percintaan, sebenarnya energinya juga sama. Jadi Treasure Island itu bicara mengenai menemukan harta karun, namanya juga harta karun ya. Jadi filosofisnya adalah tidak ada yang tahu, dan kalaupun bisa dicari, itu berarti sudah membuka kode-kode yang sangat rumit, yang biasanya orang tidak akan menemukan. Nah, hubungan ini adalah hubungan yang bergerak, 8 of 1 bergerak dengan cepat, tetapi sebenarnya hubungan ini adalah mencapai situasi yang lebih sejahtera. Kalau kita lihat dari sisi Cancer, saya sebut Cancer sebagai Cancer, dan nanti saya sebut satunya adalah pasangan Cancer, tetapi itu energinya bisa bolak-balik. Cancer mengambil keputusan untuk saya akan meraih kesempatan ini, kesempatan yang baru, dan ternyata kesempatan baru itu membawa Cancer untuk berekspansi, memperluas diri dalam hubungan sosialnya, dan ini ternyata adalah sesuatu yang sangat diinginkan, dan ini merupakan pemberian hadiah dari atas. Intinya adalah, ini divine intervention, susah, tapi Cancer yang ambil keputusan, begitu ambil keputusan, sebenarnya Cancer dibimbing untuk mengarah pada Treasure Island ini. Dan sangat beruntung, Cancer sebenarnya pasangannya itu adalah yang mampu mengikuti Cancer kemanapun, dengan apapun sumber daya yang ada di depan, the magician. Jadi, ya sudah, kalau memang begini, jadi dia mendukung dari segala sisi semampunya dia, karena kecintaannya pada keluarga, dan ya karena juga merasa bahwa dia ingin berada dalam perjalanan yang sudah dilalui Cancer. Dia bersedia menjadi bagian dari Cancer, sementara Cancer harus berjuang sendiri, pasangannya mendukung dari belakang. This is so beautiful Cancer untuk bacaan ini. Dan, akan dibawa kemana hubungan ini? Hubungan ini akan tetap bertahan. Prosesnya tidak mudah, banyak hal yang harus dilampaui, tapi ya itulah dalam rangka mendapatkan harta karun, tanda petik ya. Mungkin harta karunnya adalah bentuk hubungan yang semakin solid, yang semakin saling mencintai, itu hubungan ini akan semakin kuat, strength. Dan, mampu melihat semua situasi yang berat dengan kacamata yang positif, karena memilih untuk bersama, the lovers. Oke, this is, ini kayaknya bahasannya sangat positif, walaupun berat, tapi bahasannya sangat positif, dan kalaupun ada saran, disini yang dilihat adalah sensitivity. Artinya, tetaplah, karena tadi kan menjadi salah satu pihak yang leading, salah satu pihak yang supporting. Sehingga, masing-masing, walaupun tampaknya salah satu dominan dari yang lain, tapi tidak ada yang tidak penting, tidak ada yang kurang penting, semuanya sama penting, karena itu saling mendukung. Jadi, karena keberbedaan itu, masing-masing harus mampu untuk bersikap sensitif terhadap kebutuhan pasangannya, baik cancer terhadap pasangannya, maupun pasangan terhadap cancer. Dan, live review, ini bicara mengenai look at us, gitu loh, lihatlah kita, dulu kita di mana dan sekarang di mana. Kita seperti di tos ke atas, naik roller coaster, tapi kita sekarang berada di tempat yang kita tidak pernah terpikir bisa sampai disini. Yaitu, di mana ketika hubungan ini, cancer dan keluarga dan apapun yang dimiliki cancer dan sebagai satu unit yang besar itu bisa melebarkan sayap, ya, ke berekspansi, keluar dari tempat, dari situasi yang dulu jauh lebih kecil daripada sekarang. Itu yang saya lihat dari bacaan ini, cancer, seperti biasa, saya sampaikan bahwa tidak semuanya barangkali resonate, tapi itulah yang keluar dari bacaan ini. Winita Indasar disini, semoga membantu, salam hati dan cahaya.